Ada beberapa info penting yang dibagikan oleh Manoj Punjabi terkait penggarapan film KKN di Desa Penari II Badarawuhi ini. Hai guys, balik lagi di Rumah Tua. Kali ini aku mau ceritain ke kalian tentang 4 fakta menarik dari film KKN di Desa Penari II Badarawuhi. Nah, film Indonesia terlari sepanjang masa, KKN di Desa Penari akan segera dibikin nih sequelnya. Katanya sih, kisahnya ini akan berfokus pada sosok siluman ular Badarawuhi. KKN di Desa Penari I ini awalnya rilis pada 30 April 2022 lalu. Siapa yang sangka, kisah yang berawal dari sebuah thread di Twitter ini ramai disukai oleh banyak orang. Gak main-main nih, jumlah penonton KKN di Desa Penari I itu mencapai 10 juta orang. Gak heran dong kalau Manoj Punjabi sebagai produser rumah produksi MD Pictures mau mengulang lagi kesuksesan film ini. Berbeda dari filmnya yang pertama, KKN di Desa Penari II Badarawuhi ini gak akan disutradarai oleh Awisuryadi. Ada beberapa info penting yang dibagikan oleh Manoj Punjabi terkait penggarapan film KKN di Desa Penari II Badarawuhi ini. Gak cuma jadwal tayang. Berikut sederet fakta menarik tentang KKN di Desa Penari II Badarawuhi yang akan dinantikan oleh banyak penggemarnya. Yang pertama adalah akan disutradarai oleh Kimo Stambul. Kimo Stambul ini dipercayai oleh Manoj Punjabi untuk menjadi sutradara film KKN di Desa Penari II Badarawuhi ini. Hal ini diumumkan langsung lewat akun Instagram at KKN Movie pada Kamis 21 September 2023 lalu. Kimo Stambul bukan orang baru lagi dalam genre horor nih. Sebelumnya, dia juga sudah mengarahkan film Jailangkung Sandekala, Ratu Ilmu Hitam, Ivana, hingga Sewodino. Yang kedua, berfokus pada Badarawuhi. Sesuai dengan judulnya, KKN di Desa Penari II Badarawuhi ini akan berfokus pada sosok siluman ular tersebut. Dalam film pertamanya, Widya ini harus menghadapi teror Badarawuhi yang membuat dua nyawa temannya melayang. Konon katanya nih, Badarawuhi ini adalah sosok penunggu desa penari yang diusir dari kerajaan pantai selatan karena merasuki salah satu tubuh penari. Sebelum menjadi siluman, Dan katanya, dia adalah seorang sosok penari yang berbakat. Yang ketiga adalah, Aulia Sarah belum pasti bergabung nih di film KKN Desa Penari II Badarawuhi ini. Sosok Badarawuhi dalam film pertamanya diperankan oleh Aulia Sarah. Tapi sang aktris tersebut belum dapat dipastikan akan bergabung dalam sequel KKN Desa Penari II Badarawuhi ini. Akting Aulia Sarah sebagai Badarawuhi ini gak perlu diragukan lagi deh. Dua jempol. Nah, kalau diganti, netizen penasaran nih, siapa sosok yang cocok untuk memerankan sosok Badarawuhi, siluman ular yang menjadi nyawa di film KKN Desa Penari ini? Fakta yang keempat atau yang terakhir adalah akan tayang pada lebaran tahun 2024 mendatang. Manoj Punjabi sebelumnya sudah memberitahukan kalau KKN Desa Penari II Badarawuhi ini akan dirilis pada lebaran tahun 2024 mendatang. Jadwal perilisannya ini sama dengan film sequel sebelumnya yang terbukti menarik banyak minat penonton. Sayangnya belum terungkap nih gimana alur ceritanya atau sinopsisnya dari film KKN Desa Penari II Badarawuhi ini. Para pemain utamanya juga belum dispil nih sama Manoj Punjabi. Nah, itulah dia beberapa fakta menarik tentang film KKN di Desa Penari II Badarawuhi. Ada yang gak sabar mau nonton? Tulis di kolom komentar ya! Buat kalian yang ada ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa follow kita di Instagram dan juga Twitter. Thank you for watching and I'll see you in the next creepy video.